Halo teman-teman, apa kabar? Selamat bertemu kembali dengan saya, pengajara Sumarni. Kali ini saya akan membahas tentang perkawinan campur. Begini, Bapak Ibu ya, ada klien saya yang datang bertanya, Ibu, saya ini menikah di Bali. Suami saya itu warga negara Australia. Dan setelah lima tahun menikah, saya dan suami saya itu terjadi permasalahan yang rumit. Dan saya dan suami saya memutuskan untuk bercerai. Masalahnya sekarang, suami saya itu sudah satu tahun tinggal di Australia dan nggak pernah lagi kembali ke Indonesia dan tidak mau kembali ke Indonesia. Dan suami saya juga tidak mau kalau suami yang mengajukan cerai. Jadi, saya yang harus inisiatif untuk mengajukan cerai. Sekarang kan suami saya sudah satu tahun tinggal di Australia. Bagaimana saya mau mengajukan cerai? Apakah saya bisa mengajukan cerai di Indonesia atau di mana? Bagaimana Ibu? Begini, Bapak Ibu ya, kalau yang namanya pernikahan campur, pernikahan antara warga negara Indonesia dan warga negara asing. Itu perceraiannya dilakukan, dimohonkan di tempat dahulu menikah. Kalau misalnya Bapak Ibu dulu menikahnya di pengadilan agama Bali, maka untuk mengajukan perceraiannya pun di pengadilan agama Bali. Kalau misalnya dulu menikahnya di pengadilan agama Bali Papan, maka mengajukan cerainya pun di pengadilan agama Bali Papan. Jadi, mengajukan perceraiannya itu di tempat dahulu mengajukan pernikahan. Kalau misalnya suami saya kan tinggalnya di Australia, bagaimana panggilan sidangnya? Panggilan sidangnya ya dikirim melalui perwakilan negara Australia di Indonesia. Kalau masalahnya suami tidak mau hadir, ya nanti perkaranya diputus secara first tech. First tech itu maksudnya perkara itu diputus tanpa kehadiran pihak tergugat. Misalnya Bapak Ibu sebagai penggugat, nah pasangannya suami atau istri sebagai tergugat. Jadi, kalau misalnya tergugat tidak hadir, juga tidak masalah, perceraian tetap akan dipersidangkan oleh majelis hakim. Yang jadi masalah adalah, supaya perceraian itu dikabulkan oleh hakim, supaya perceraian itu diputus oleh hakim, maka Bapak Ibu yang mengajukan perceraian itu harus mengajukan bukti-bukti, bukti-bukti surat dan bukti-bukti saksi. Bukti surat itu misalnya ya, buku nikah atau akta nikah, KTP, kartu keluarga, kalau ada anak adalah akta kelahiran anak. Itu adalah bukti surat. Kemudian bukti saksi. Jadi Bapak Ibu yang mengajukan perceraian harus membawa dua orang saksi. Saksi itu adalah seseorang yang mengetahui kondisi rumah tangga Bapak Ibu. Misalnya alasan perceraiannya karena terjadi pertengkaran terus-menerus yang tidak bisa didamaikan lagi. Atau misalnya perceraian itu alasannya karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut. Jadi kalau misalnya salah satu pihak sudah meninggalkan selama dua tahun, maka itu bisa dijadikan alasan untuk bercerai. Begitu Bapak Ibu ya, kalau misalnya kurang jelas, silakan menghubungi saya. Bisa menghubungi by telepon, WA, atau by email. Demikian Bapak Ibu. Semoga...